Di dalam kekrisenan, puasa adalah salah satu ekspresi kerohanian yang sangat kental. Kalau kita baca di dalam laki itu ada begitu banyak. Mungkin bagi kita anak muda, kita sangat tidak terbiasa dengan puasa. Puasa mungkin kita kaitkan dengan diet, tidak makan atau tidak minum dalam kurun waktu tertentu. Tapi sebenarnya puasa adalah memiliki makna rohani yang sangat dalam dan begitu luas. Kenapa? Karena puasa itu adalah bentuk di mana kita mengakui secara ekspresi bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kalau makanan dan minuman saja yang sehari-hari saja kita tidak makan sedikit atau sehari saja kita sudah lapar, maka betapa kita membutuhkan Tuhan yang bahkan setiap hari mungkin kita lupakan. Setiap hari mungkin kita tidak ingat dan kita tidak peduli. Nah ekspresi puasa adalah ekspresi di hadapan Tuhan. Bukan untuk meminta-minta dan mengemis kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan. Tujuan dari puasa adalah mengekspresikan ketidakberdayaan kita. Sehingga ketika kita berpuasa, mungkin sesekali, mungkin ketika menjelang Jumat Agung, itu adalah ekspresi, oh iya saya butuh Tuhan. Setiap hari, setiap waktu saya butuh Tuhan. Bukan karena saya ingin meminta sesuatu saja. Bukan karena saya ingin Tuhan mengabulkan permintaan saya. Tapi bentuk penyerahan diri. Bahwa saya membutuhkan Tuhan setiap hari, setiap waktu, tanpa terkecuali. Maka puasa itu bukan hanya tergantung kepada, oh tidak makan atau tidak minum. Dan tidak ada regulasi yang sangat strik atau kaku tentang yang namanya puasa. Tapi yang terpenting dari puasa adalah kita coba biarkan diri kita mengalami perasaan tidak berdaya. Perasaan lemah. Ketika kita lapar dan haus, itulah inti dari puasa. Kita merasakan yang namanya lapar dan haus, kurun waktu tertentu. Disitulah kita datang sama Tuhan dan kita fokus, tidak fokus kepada yang lain. Intinya adalah biarkan dirimu lemah, biarkan dirimu merasa tidak berdaya. Dan disitu datanglah kepada Tuhan dalam ketidakberdayaan. Nah disitulah puasa akan memiliki maknanya.